Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi Di sinetron Tajwid Cinta untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang Baru saja kenal dengan Shiva Oki ternyata nekat untuk menyatakan perasaannya kepada Shiva Lalu bagaimana nantinya reaksi Shiva dan juga apa jawaban Shiva atas pernyataan perasaan Oki kepada dirinya Tonton video ini sampai dengan selesai ya Di episode sebelumnya kita semua pastinya dibikin kereketan ya kawan-kawan Dan sekaligus dibikin bahagia Karena pada akhirnya apa yang kita tunggu-tunggu selama ini akhirnya terjadi Dimana ada sosok laki-laki Pemain baru yang mencintai Shiva Agar Dhafri bisa merasakan cemburu Ternyata itu semua dikabulkan oleh pihak produser ya kawan-kawan Akhirnya datang seorang laki-laki bernama Oki Laki-laki tersebut adalah sepupu Alina dari ibu Nadia ya kawan-kawan Kedatangan Oki ke Jakarta Niatnya untuk menjadi fotografer pre-wedding antara Dhafri dan juga Alina Namun baru saja bertemu dengan Shiva Oki nyatanya sudah merasakan gitaran-gitaran yang berbeda Ya Oki jatuh cinta kepada Shiva saat pandangan pertama Tak hanya itu yang membuat Oki semakin kagum dengan Shiva Yaitu karena kepribadian Shiva dan juga keluguan Shiva Apalagi setelah Oki melihat pada saat itu ketika Shiva sedang mengaji ya kawan-kawan Ya Oki pun berkata dalam hatinya bahwa di Australia Dirinya menemukan banyak sekali wanita-wanita yang sangat cantik Dan bahkan menjadi seperti supermodel Namun baru kali ini Oki menemukan wanita yang sangat spesial Ya karena kesederhanaan dan juga kepolosannya Shiva menjadi daya tarik sendiri bagi Oki Untuk tertarik kepada Shiva ya kawan-kawan Oki pun merasa bahwa karena kepolosan Shiva dan juga kebaikannya Sehingga membuat Shiva lebih bersinar daripada wanita-wanita lain Tak hanya itu Oki yang akhirnya mengetahui Jika Shiva adalah anak dari Pak Usman Tentunya hal itu menambah rasa kasihan bagi Shiva ya kawan-kawan Apalagi Bu Nadia pastinya sudah menceritakan banyak hal Tentang Pak Usman kepada Oki Sehingga ketika Oki mengetahui Shiva adalah anak Pak Usman Oki sedikit terkejut ya kawan-kawan Ya jika nantinya Oki mengetahui Sangat sering mempermalukan Shiva dan bahkan cenderung untuk menindas Shiva Pastinya Oki tidak akan tinggal diam ya kawan-kawan Meskipun Oki tahu bahwa Shiva adalah anak Pak Usman Dimana Pak Usman adalah orang yang menyebabkan Susi bunuh diri ya kawan-kawan Ya namun meskipun begitu Oki satu pemikiran dengan Alina Dimana itu adalah kesalahan dari Pak Usman Dan tidak ada sangkut pautnya dengan Shiva Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar Teman-teman semua Menekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan Update-an terbaru dari Mimin Karena setiap hari Mimin akan memposting Ataupun mengupdate berita-berita terbaru Mengenai alur cerita Sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan agar teman-teman Menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Oleh karena hal itu Oki pun berniat untuk melindungi Shiva Dari kejahatan Bu Nadia ya kawan-kawan Ya meskipun nantinya Oki akan menentang kebijakan dari Bu Nadia Dan akan membuat Bu Nadia semakin marah Namun Oki sangat ingin Dirinya benar-benar melindungi Shiva Sekuat dan semampu Oki ya kawan-kawan Karena Oki benar-benar jatuh cinta dengan Shiva Sejak pertama Oki bertemu dengan Shiva Parasnya yang cantik dan anggun Membuat Oki tergila-gila ya kawan-kawan Bahkan Oki sampai tidak mengedipkan mata Ketika memandang Shiva Itu semua karena Oki benar-benar tertarik terhadap Shiva ya kawan-kawan Lalu untuk melindungi Shiva Apakah nantinya Oki akan Semakin dekat dan semakin perhatian dengan Shiva Karena jika Oki semakin perhatian dan juga semakin dekat dengan Shiva Maka Oki akan semakin mudah Untuk melindungi Shiva Ya nampaknya Oki akan terus berjuang untuk bisa Lebih dekat dengan Shiva ya kawan-kawan Karena Oki belum mengetahui Jika Shiva ternyata adalah istri Dhafri Ya Oki pun akan terus berusaha Untuk memperjuangkan cintanya terhadap Shiva Meski Shiva tentunya akan menolak ya kawan-kawan Karena Shiva belum bercerai dengan Dhafri Namun Oki tetap menunjukkan rasa ketertarikannya terhadap Shiva Oki bahkan rela untuk melakukan apa saja Demi untuk mendapatkan hati Shiva Karena Oki yang merasa bahwa dirinya pantas untuk mendapatkan Shiva Oki harus mendapatkan Shiva apapun yang akan terjadi Oki akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Shiva Oki berharap agar Shiva mau untuk menerima perasaannya ya kawan-kawan Agar Oki bisa lebih leluasa untuk melindungi Shiva Namun tentunya Shiva tidak mau menerima perasaan Oki ya kawan-kawan Karena status Shiva dan juga Dhafri saat ini memang masih status suami istri Lalu apakah Oki akan menyerah untuk mendapatkan hati Shiva? Tidak ya kawan-kawan Oki tentunya akan semakin penasaran Bagaimana cara menaklukkan Shiva Karena baru pertama kali Oki begitu sulit untuk menaklukkan seorang wanita Wah 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 makin seru ya kawan-kawan Makin membuat kita semua penasaran Ada-ada saja ya Oki ya Baru saja kenal dengan Shiva Oki sudah langsung jatuh cinta dan bahkan Oki ingin mengutarakan perasaannya kepada Shiva Yang tentunya akan sangat membuat Dhafri sangat semburu ya kawan-kawan Nah itu adalah prediksi dari Mimin Bagaimana dengan prediksi teman-teman semua Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi Seputar alur dari cerita sinetron Tajwi Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati